Hai Assalamualaikum Rampunya parah kembali lagi di rumput teki channel dafario seri pertama karena ini pakai karet ya ya selanjutnya pakai plat aja keluhannya tenaganya kurang angkatannya gerdek sebelum saya buka sudah ada ini ada kotoran di sini dan kotorannya itu mengkilap ya banyak kayak potong-potongan aluminium ini banyak banget ini banyak ya nih ada kotoran kerak-kerak silvernya ini kita coba buka aja kalau dari kampas ini kelihatan enggak ada minyak ya kemungkinan kampasi mungkin sudah tipis atau enggak bisa gerak lancar kita buka saja sebelumnya silahkan untuk like dan subscribe rumput teki biar videonya banyak yang memanfaatkan rumput channel mantap hai 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 selamat menikmati peset ini harganya murah ya cuma Rp15.000 dapat tiga ini kalau rusak ya ngantem lia nih guys wih lih kayak gini guys ya pantas ya gerakannya nggak lancar nomornya ada sampai habis ini ya ini pislet murah tapi penting banget ini bikin rusak lain nih untuk bos dan rumahnya sini aman ya ini karena pernah diganti karena ini kodenya itu ada K18 nya itu ini enggak lama ya ini masih bagus ini juga nggak gerong karena vpseletnya ini sampai pecah ini yang bikin masalah jadi ada baiknya untuk CVT ini rutin dibersihkan setiap 8000 kilo kenapa harus dibersihkan kalau ada gejala-gejala pislet atau lapalannya itu bisa di lakukan perbaikan dengan cepat karena kalau kayak gini ya biaya ini nanti pasti nambah nampak skoplingnya ini masih oke ya masih tebel karena masih ada itu teraseringnya aman ini guys tinggal kita lakukan sedikit trik aja kampasnya yang kasar aja ya kadang cuma dibersihkan kampas dan mangkuknya itu kan enggak bikin ngilangin geredek ya ini ada trik biar enak tarikannya juga enggak geredek kita ganjil pakai selang ya selang pembuangan bensin selang bangunan boleh ya kira-kira yang tebalnya ini sekitar satu setengah mili ya satu mili ini taruh pendek dua mili kepanjangan kalau ngilangin satu setengah mili kita buka dulu untuk kampasnya pakai 3941 ya merke Wipro ini beli aja tapi kalau enggak beli juga enggak papa karena kita enggak bakal pakai kita pakai cara lain di congkals diberikan rupa kemudian dimasukkan karetnya masukkan jadi dia kelihatan ya ini turun ini sudah mubul karena kan sudah ada ganjilnya lakukan pada tiga tempat lainnya masalah selamat menikmati ketiganya sudah seimbang kemudian dicoba ya calok saja ini tidak bisa masuk nah ini masuk berarti bisa beres untuk masalah belakang tinggal sedikit di amplas pada bagian kampas ya biar nanti kotorannya bekas tangan saya sendiri dan pula minyak-minyaknya ini pada hilang dan jangan lupa untuk sil krokas ini juga bocor ya seperti ini diganti kemudian rumah norut juga nanti diganti untuk review nya bagaimana nanti akan saya video insya Allah sekarang nyari spare part nya ini dulu karena ini juga saya kosong ini parah ya kayak gini sampai cantolanya piece led sampai habis sil krokasnya sudah diganti yang murah bisa juga pakai kvp piece led k81 rumah rollernya pakai vario cargo kvp dan dikarenakan ini ini vario juga pakai kvp untuk rollernya untuk boss nya roller ini karatan diganti juga ya ini pandangnya sama ini pakai kvp bedanya ya kenapa kalau untuk pulit depannya yang karet gini pakai kvp kalau untuk yang ininya sudah plat tuh pakai kvp ya begitulah nggak mengingungkan untuk harga silahkan cek di keterangan video untuk pertanyaan saya bantu di bawah untuk saran saya terima dengan baik untuk kritikan silahkan yang penting nanti kita banyak bicara di komen karena ya rumput depan selalu prioritas untuk menjawab komentar agar banyak membantu teman-teman semoga video kali ini tentang masalah motor yang kurang tenaga dan pulang gedeg teratasi dengan cara yang murah ya tapi ya setiap kali ada setelan yang rusak harus diganti biar nanti ekonomis awetnya lama semoga bermanfaat rumput depan kesana mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih